Apa maksud Presiden Jokowi mengungkap data yang menurut Presiden sendiri mengerikan tentang 60 negara yang perekonomiannya terancam ambruk? Apa arti peringatan Presiden bagi Indonesia saat ini, Pak Edi? Kita menelusuri statement IMF karena kalau Pak Presiden kan mungkin punya informasi yang lebih baru, kami kurang tahu persis karena kami coba menelusuri informasi yang ada di sumber-sumber yang bisa kami akses. Desember 2021 itu IMF menyampaikan bahwa 60% dari negara-negara berpendapatan rendah atau low income countries itu terancam collapse perekonomiannya karena krisis utang. Nah kemudian kan pertanyaannya yang low income countries itu siapa saja? Yang low income countries itu daftarnya ada 27 negara dan sebagian besar itu di Afrika. Sebagian besar di Afrika. Yang dari Asia itu cuma Afganistan, terus Korea Utara kalau tidak salah. Jadi hampir semuanya itu di negara-negara Afrika. Nah waktu itu konteks IMF menyampaikan itu adalah memberikan masukan atau usulan supaya negara-negara kreditur atau yang memberikan pinjaman itu memberikan kelonggaran karena sumbernya itu adalah utang. Jadi sumbernya adalah debt crisis, utang, dan waktu itu IMF memberikan usulan supaya negara-negara G20 khususnya yang sebagian besar merupakan kreditur bagi negara tersebut untuk memberikan kelonggaran supaya tidak collapse. Waktu itu konteksnya seperti itu.